Halo sahabat kembali lagi ya di channel saya channel sahabat bernyata yang sahabat sahabat pada video kali ini saya akan ngasih tahu trik dan tip merawat baby kura-kura brazil ya sahabat nah sahabat seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe di subscribe dulu ya di like dan di share punya punya sahabat Oke sabar bagi kalian yang belum tahu cara tip dan trik merawat baby kura-kura makro video ini ya sahabat cedot selamat menikmati nah sahabat sekarang kita langsung ke tempat dimana saya menjemur baby kura-kura ya sahabat karena baby kura-kura itu cukup bagus untuk dijemur pagi-pagi ya sahabat karena sinar matahari pagi-pagi cukup bagus untuk perkembangan si baby kura-kura ini sahabat nah disini saya menjemur baby kura-kura untuk pertumbuhan baby kura-kura ini sahabat lebih cepat tapi kita menyemur jangan sampai lewat dari jam 9 ya sahabat dari jam 9 dan jam 10 sahabat karena dari jam 9 sampai jam 10 ke atas itu perkembangan ini dua dan dua lagi dia di atas batuk setelah cukup langsung kita pindahkan saja sahabat ya kalau bisa ya sahabat kalau buat lebih kura-kura bisa pakainya seperti ini aja ya sahabat ya pakai seperti ini kalau ada kolam mending pakai kolam sahabat karena pertumbuhan baby kura-kura lebih cepat dia di kolam sahabat dia akan lebih cepat besar di kolam sahabat karena pertumbuhan di kolam lebih bagus dibanding di kotak seperti ini sahabat tapi untuk baby untuk baby untuk baby cocok pas buat baby di taruh di kotak seperti ini 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 kura-kura ini kura-kura lagi kemarin saya belinya di online software di tokopedia sahabat karena tokopedia dia sangat bertanggung jawab sahabat jadi kita kalau ada kendala di piaran kita jadi kita tinggal kompensi saja sahabat nih kemarin saya sempat ada kompensi sahabat lalu saya dikirim balik kura-kuranya dan ini sudah sampai sepatutnya sekarang fungsinya juga sudah siang ya sahabat mungkin sekarang kita angkat aja bibit kura-kuranya ya dari tempat panas ini sahabat kita pindahkan karena ini udah siang jadi nggak banyak buat bibit kura-kura ya sahabat jadi kita pindahkan kita pindahkan ke tempat yang lebih teduh kita pindahkan ke tempat yang lebih teduh kita pindahkan sini dulu kita pindahkan sini dulu mungkin nanti saya akan membuat kolamnya kolam buat si baby kura kura ini tapi nunggu dia mungkin agak besaran sedikit baru kita buat kolamnya buat si baby kura kura ini ada 4 ekor 2 3 4 disini kelihatannya ada 2 jantan 2 betina nih betina terlihat dari bawah sininya nih sahabat bawah sininya lebih banyak coraknya sahabat biasanya kalau si jantan itu lebih sedikit seperti ini nih bisa keitung kalau betina lihat kebanyakan ini perbedaannya seperti ini nih ini jantan ini betina membedakan si kura kura brajil ya sahabat untuk membedakan kura kura brajil ya sahabat nah habis ini saya tinggal kasih makan si baby kura kura ini sahabat untuk masih kecil seperti ini dia hanya butuh makan pellet saja sahabat mungkin nanti kalau sudah besar pasti dia makan ikan sahabat nah sahabat itu dia cara merawat baby kura kura brajil ya sahabat baby kura kura brajil cukup hanya dengan dijemur tiap pagi dan dikasih makan ya sahabat karena masih dalam masa pertumbuhan di tempurung kura-kuranya sahabat nah sahabat bagi kalian yang belum subscribe tolong di subscribe dulu ya di like dan di share sebanyak-banyak sahabat oke sahabat terima kasih salam sahabat selamat menikmati dan dikasih selamat menikmati